burda berjanji debak milik kita milik siapa? maka kita harus merawatnya merawatnya di kenapa? di hafal kalau bukan NT yang hafal kalau bukan kita orang NU yang hafal apa HTI suruh hafal? Wahabi yang suruh hafal? Salafi yang suruh hafal? JAT yang suruh hafal? JAD yang suruh hafal? Muhammadiyah suruh hafal? kita harus hafal Bismillah Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yawmina hadha ila yawm al-ba'thi wa n-ah-bah Fadol, Fadol, Fadol ashab hafal ashab al-fadila termas pacitan hafidhahullah wa ala roksihim akhil aziz akhil habibil karim Ibn al-Karim Ibn al-Karim Kiai Haji Luqman bin Kiai Haris bin Kiai Dimyati bin Kiai Abdullah bin Kiai Abdul Manan atau yang terkenal dengan bagus-bagus Darso bin ngabehi Dipo Menggolo bin Hai siapa Retno Retno Yudo bin Pangeran sopong posong bin Joko Puring bin Brawijaya lima alias Kertanegara atau Wijayakarta Pranaka Wardana padahal kuluyo nembeng ngapalkan tadi baru ngapalkan tadi Kiai Hadratis Syaih Kiai Haji Muhammad Habib Kiai Haji Fuad Habib Khus Amak Hamad Al-Alim Khus Muad Nyai Jihan wa Baqil Usratil Nabilah wa Al-Ariqah Min Duriyati Hadratis Syaih Kiai Haji Dimyati bin Kiai Haji Abdullah Wa Baqil Usratil Nabilah Wa Baqil Usratil Ariqah Mushrifi Hadhal Mahat Para Asatid yang hadir ini luar biasa dihadiri oleh Mubalek terkenal sedunia Yaitu Kiyai Haji Agus Miftah Maulana Habibur Rahman Pengasuh pondok pesantren Ora Aji Hafizahullah Wa tola baqo'ah Fi sihatin daimah Wahil Aziz Al-Karim Al-Ustadz Kiyai Haji Yusuf Mansur Ini Kiyai sekaligus konglomerat Kalau hanya Pinter saja Berakhlak saja Namanya Mutakof Telah mencapai Takofah Kalau hanya Kaya saja Mutahadzir Hadorah Kalau dua-duanya Ya alim Ya akhlaknya baik Ya beribadah Kaya Namanya Mutamaddin Jadi Usai Yusuf Mansur ini Mutamaddin Kalau Kaya Luqman Paling Mutakof Orang patah Sugih Awladi Wabanati Ayul Hudur Hafizahkum Allah Maulid Nabi itu Bisa Dikatakan Maulid Atau Maulud Orang Cribuan Bilangnya Maulud Bukan Maulid Kalau kita Katakan Maulid Yang kita Rayakan Yang kita Hormati Hari Harinya Hari Dimana Nabi Muhammad Dilahirkan Karena itu Adalah merupakan Sehut Zaman Tapi Kalau kita Katakan Maulud Yang kita Hormati Bayi Yang dilahirkan Yaitu Bayinya Nabi Muhammad Sallallahu 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 Silahkan Maulid Boleh Maulud Juga Boleh Yang pertama Kali Mengadakan Maulid Nabi Secara Besar-besaran Adalah Khalifah Al-Muiz Lidinillah Pendiri Dinasti Fatimiyah Begitu Masuk Mesir Dari Tunis Dengan Penuh Kemenangan Mengalahkan Dinasti Ibn Tolun Mengalahkan Mamalik Maka Pertama Kali Mengadakan Maulid Nabi Tahun 363 Hijriah Sekaligus Membangun Kota Al-Kohiroh Dan Membangun Masjid Al-Azhar Yang Membangun Namanya Insinyurnya Namanya Jauhar As-Sokli Namanya Insinyurnya Itu Nah Maulid Nabi Ini Kita Gembira Dengan Lahirnya Nabi Muhammad Sallallahu Wasallam Ketika Rasulullah Lahir Abu Lahab Dari Jauh Melihat Di Kamarnya Aminah Ada Cahaya Terang Benderang Di kamarnya Siti Aminah Abu Lahab Heran Itu ada Apa Di Kamarnya Aminah Itu Maka Abu Lahab Prentah Budaknya Namanya Suwaibah Siapa namanya Suwaibah Coba Suwaibah Kamu Lihat Ada Apa Di Rumahnya Aminah Kok Terang Benderang Itu Suwaibah Pergi Kembali Lapor Aminah Melahirkan Anak Anaknya Laki-laki Abu Lahab Senang Gembira Punya Ponakan Laki-laki Suwaibah Karena Saya Bersyukur Kepada Tuhan Tuhannya Berhala Punya Ponakan Laki-laki Maka Kamu Sejak Hari ini Saya Bebaskan Saya Merjekakan Tidak Lagi Bu Tidak Lagi Budak Merjeka Suwaibah Itu Nanti Abu Lahab Walaupun Sudah Dinas Oleh Al-Quran Pasti Masuk Raka Pasti Tapi Nanti Setiap Hari Senin Diangkat Hari Selasa Dibuang Lagi Neraka Lagi Hari Senin Diangkat Hari Selasa Buang Lagi Neraka Lagi Karena Hanya Karena Sekali Menghormati Mawlid Rasul Sallallahu Sallam Ida 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 Hadha Kafiron Ja'adham Bitabat Yada Fil Jahim Mukhalada Ini Orang Abu Lahab Sudah Dinas Oleh Tabat Yada Bil Lahab Pasti Masuk Jahim Eh Setiap Hari Senin Diangkat Dan Raka Karena Lisururi Bi Ahmada Gembira Dengan Kelahirannya Nabi Muhammad Maka Bagaimana Orang Yang Setumur Umurnya Selalu Mengadakan Maulid Matinya Membawa Tauhid Seumur Umur Tiap Malam Jumat Tiap Tahun Tanggal 12 Maulid Pasti Mengadakan Maulid Nabi Yakin Pasti Yang Hadir Ini Min Ahl Jannah Semua Percaya Tidak Percaya Mbeten Ada Orang Tidak Percaya Tidak Apa Biarin Aja Yang Tidak Percaya Pasti Tidak Dapat Syafaat Rasulullah Yang Percaya Pasti Dapat Syafaat Rasul Kita Seandainya Seandainya Orang Yang Banyak Dosanya Contohnya Saya Sayyid Afkil Contohnya Seandainya Orang Yang Banyak Dosanya Contohnya Saya Datang Kepadamu Muhammad Kemudian Istighfar Di depan Muhammad Dan Nabi Muhammad Pun Ikut Memohonkan Maghfirah Ampunan Kepada Allah Maka Lawa Jadullah Tawwab Ar-Rahimah Lam Nyalam Taukid Pasti Orang Itu Diampuni Dosanya Kalau Kita Banyak Dosanya Ziarah Kemadrinah Istighfar Di depan Rasulullah Rasulullah ACC Merekomendasi Merekom Ya Allah Ampuni Orang Ini Maka Allah Pasti Mengampuni Dosanya Orang Itu Artinya Nabi Muhammad Punya Otorita Punya Hak Memberi Syafaat Kepada Yang Beliau Kehendaki Buang Pacitan Buang Cirebon Buang Jogja Buang Banten Asalkan Ziarah Pada Muhammad Istighfar Di depannya Nabi Ingin Ikut Mendukung Istighfar Pasti Allah Mengampuni Dosanya Orang Itu Percaya Banten Singkat Saja Ini Karena Mubaleng Banyak Ada Ada Satu Suku Namanya Suku Mudor Suku Apa Seluruh Suku Mudor Mencaci Maki Nabi Muhammad 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 Majnun Edan Muhammad Sahir Tukang Santet Muhammad Kahin Paranormal Muhammad Syair Penyanyi Kanjeng Kanjeng Nabi Lajeng Apa Nyupatan Nyupatan Bahasa Jone Nyupatan Mendoakan Mereka Allah Allahumma Jal Sinihim Kasini Yusuf Ya Allah Timpakan Kepada Suku Mudor Tahun Tahun Seperti Engkau Berikan Kepada Kaumnya Nabi Yusuf Yaitu Apa Pacek Klik Pitung Tahun Betul Suku Mudor Tujuh Tahun Gak Ada Air Gak Ada Hujan Gak Ada Gandum Gak Ada Jagung Gak Ada Pangan Tujuh Tahun Lamanya Terpaksa Datang Kemadinah Rombongan Dipimpin Oleh Kepala Sukunya Namanya Labid Bin Robi'ah Siapa Assalamualaikum Muhammad Waalaikumsalam Dari Mana Kamu Disini Dari Mudor Nabi Kaget Biasanya Nyaci Maki Kesini Mau Ngebom Apa Ada Apa Kamu Kesini Biasanya Nabi Nabi Itu Kalau Sama Tamu Ramah Ahlan Wasah Ahlan Ahlan Wah Merhaban Ini Kaget Nabi Ada Apa Kesini Jawabnya Atay Atayna Atayna Ya Khayr Al-Bariyat Kulliha Litarhamana Mimma Lakina Minal Azli Atayna K Nashku Hitt Tanjalla Amruha Lisab'i Sinina Wa Kifina Ala Mahli Atayna K Wal Azra Tudmi Lithatuh Wa Kud Dahalat Ummu Sobi An Tifli Wa Al-Qabi Kaffayhi Shujau Istikanatan Minal Juhi Sumtan Ma Yumir Wa Ma Yuhli Wa La Shay' Amin Ma Yakul Nasu Indana Siwa Al-Handhol Al-Ami Wal Al-Illhiz Al-Fasli Fa Anta Lid Dunyana Wa Anta Lid Dinina Tu Ammal Lid Dunya Wal Lid Akhir Al-Fasli Lana Minka Fiy Yawm Hil Hsabi Shafa'at Tuzahzi Ada apa kamu kesini Jawabnya Ataynaka Litar Hamana Kami datang Kepadamu Muhammad Agar Engkau Merohmati Kami Orang Ini Minta Rohmat Kepada Kanjeng Nabi Tidak Melarang Jangan Minta Rohmat Sama Saya Minta Sama Allah Kalau Sama Saya Mushrik Enggak 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 Nabi Mendengarkan Saja Kami datang Kepadamu Muhammad Mengadu Tujuh tahun Gak ada Gandum Gadis-gadis Yang Masih Gadis Perempuan-perempuan Masih Gadis Pecah Bibirnya Karena Gak Minum Ibu-ibunya Menisi Anak Ditinggal Anaknya Tidak Keluar Air Susunya Pemuda Yang Kekar Gagah Lemah Lung Lai Minal Juh Sumtan Karena Kelaparan Tidak Ada Yang Bisa Kami Makan Kecual Rumput Di Padang Pasir Engkau Harapan Kami Engkau Yang Kami Harapkan Urusan Dunia Kami Urusan Agama Kami Saya Harapkan Kami Harapkan Kan Nabi Lajeng Berdoa Allahum Maski Him Waitham Mughitha Wa Anzil Alayhim Minas Sama Ima Am Midrara Wa Ja'al Sukiyah Rahmatin Wa La Taja'al Sukiyah Adabin Wa La Halakin Wa La Hadmin Wa La Gorok Ya Allah Turunkan Hujan Untuk Suku Mudar Hujan Barahmat Dan Barakah Bukan Hujan Bawa Malapetaka Dan Banjir Atau Longsor Mereka Belum Pulang Masih Di Madinah Dimudor Hujan Percaya Mbak Tuan Ini Sejarah Kalau Sejarah Gak Bisa Dibantah Kalau Dari Hadis Dibantah Mana Dari Ayat Bantah Dari Ayat Lagi Ini Sejarah Fakta Gak Bisa Dibantah Artinya Rasulullah Dimintai Tolong Ditawas Suli Dimintai Tolong Itu Ridho Menerima Dimintai Tolong Tidak Mengatakan Sesat Tidak Mengatakan Musyrik Tidak Mengatakan Bid'ah Tapi Rasulullah Justru Mendoakan Orang Yang Minta Syafaat Percaya Alhamdulillah Yang Gak Percaya Pasti Mahrumun An Syafaat Yang Gak Percaya Biarin Aja Biarin Tentang Maulid Nabi Saya Saya Punya Kitabnya Empat Jilid Para Sohabat Berlomba Memuji Nabi Muhammad Dikumpulkan oleh Syekh Yusuf Annabani Empat Jilid Nah Tapi yang Paling Menarik Ada Syikirnya Sidina Ali Ada Hassan Bin Tabit Ada Sofia Bint Abdul Talib Dan Lain-lain Tapi yang Paling Menarik Kejadian Yang Kejadian Yang Berkaitan Dengan Kaab Bin Zuhair Bin Abi Salma Siapa Alhamdulillah Biasanya Namakan Toto Sokardi Solikin Kakaknya Kaab Namanya Bujair Masuk Islam Kakaknya Nah Kaab Bikin Syair Bujair Kamu itu Diminumi Arak Oleh Muhammad Itu Kamu itu Diminumi Arak Dengan Teman-teman Kamu Oleh Muhammad Kamu Keblinger Kamu Ikut Agamanya Muhammad Meninggalkan Agamanya Nenek Moyang Kita Ya Allah Kanjeng Nabi Mendengar Para sahabat Mendengar Bahwa Dituduh Tiap Malam Mabok Mabok Minum Arak Bersama Sahabatnya Sahabat Diapel Diapel Anak-anak Kecil Kayak Koran Dibaca Dibaca Semua Orang Kayak Medsos Sair Sair Yang Bagus Orang-orang Anak-anak Kecil Apel Semua Sehingga Anak Kecil Menuduh Nabi Muhammad Tiap 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 Malam Minum Arak Dicaru Para sahabat Eh Kaab Mendengar Bahwa Dia lagi DPO Ngerti DPO Ngerti DPO Maka Takut Datang Kemadinah Kanjeng Nabi Baru Selesai Sholat Subuh Masih Kemulan Kemulan Pakai Kemul Pakai Selimut Selimutnya Lurik-Lurik Harganya Rp150.000 Di pasar Pacitan Made in Cina Saya Yang kita Bikin Spray Lurik-Lurik Kemulan Kaab Datang Muhammad Mukanya Ditutupin Mukanya Tutupin Sorban Merah Sorban Wahabi Itu Yang merah Muhammad Saya Dengar Kamu Dicacimaki Oleh Kaab Iya Saya Dengar Sahabat-sahabat Sedang Mencarinya Dan Kalau Ketemu Mau Membunuhnya Iya Kalau Dia Kesini Minta Maaf Kamu Maafkan Muhammad Saya Maafkan Kalau Dia Masuk Islam Diterima Enggak Masuk Terima Masuk Islam Tutup Mukanya Sorban Merah Dibuka Saya Orangnya Kabin Zuhair Muhammad Silahkan Engkau Apakan Saya Ini Nabi Mengemaafkan Akhirnya Dia Baca Sahadat Masuk Is Setelah Masuk Islam Dasar Penyair Keluar Syairnya Banat Su'adu Faqol Bil Yauma Matbulu Mutayyamun Itrohal Lam Yuf Damak Bulu Wa Masu'adu Ghodat Talbaini Idrohalu Illa Aghan Nugodidu Torfi Mak Panjang Yang penting Yang penting Yang penting Minnas Sidawuda Fil Hayja Sarabilu Layafrahuna Idhana Latrimahumu Qawman Walaysum Majazia Idhanilu Layak Uttanu Illa Finuhurimi Wa Wa Malahum Anhyadil Mauti Tahlilu Santri Temas Ada yang apal Kalau ada Santri Temas Yang apal Banat Su'ad Sekarang Saya kasih Satu juta Rupiah Ayo Ayo Datang Datang dari Suku Kureh Dari Mekah Diikuti oleh Para pengikut Sahabat Yang Berhati Mulia Tapi Gak Berani Walhasil Orang Ini Muji-muji Setinggi Langit Kepada Rasul Kanjeng Nabi Mboten Larang Ojo Muji-muji Aku Bid'ah Mboten Goblong Kanjeng Nabi Malah Tabasam Tersenyum Memberikan Hadiah Selimut Yang Lagi Dipakai Selimutnya Lurik-lurik Bahasa Argel Selimut Lurik-lurik Burda Apa Kalau Selimut Polos Batonya Selimut Polos Muttaki Ina Ala Furushim Bato Inuha Bato Inuha Selimut Polos Min Istabrok Kalau Selimut Lurik-lurik Bahasa Arab Burda Yang Tidak Percaya Ayuk Dengan Saya Pergi Ke Turki Istanbul Masuk Masuk Museum Topkapi Masih Ada Wutuh Burdanya Rasulullah Yang Diberikan Kepada Ka'abin Zuhair Setelah Mendengar Puji-pujian Ayo Dengan saya Ke Turki Tiket Teguh Dewet Masih Wanten Masih 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 ada Rambutnya Rasulullah Masih ada Terumpahnya Sandalnya Masih ada Mangkok Bekas Tempat Air Minumnya Masih ada Untung Dibawa Ke Turki Kalau di Saudi Sudah Dibuang Malu Tidak 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 Berhaga Hadis Nah Setelah Itu Semenjak Itu Setiap Ada Siyir Yang Memuji-Muji Rasulullah Dinamakan Kosi Datul Burdah Ada Empat Jilid Tapi Yang Terkenal Burdanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Albu Siri Orang Iskandaria Muridnya Syekh Abu Abbas Al-Mursi Abu Abbas Al-Mursi Muridnya Syekh Abil Hassan Ashadili Ashadili Muridnya Syekh Abdus Salam Bin Masish Abdus Salam Bin Masish Muridnya Syekh Shu'aib Abu Madjan Al-Ghaut Nah Beliau Sakit Setruk Satu Bulan Mimpi Jumpa Rasulullah Sering? Mimpi Jumpa Rasulullah Sering? Jeningan Jeningan Sering? Pernah Jumpa Rasulullah Sering? Buternak Butern pernah Jumpa Gendru Syekh Buseri Lajum Matur Rasulullah Saya Akan Ngarang Kosidah Yang Isinya Muji-muji Panjedengan Nyanjung Nyanjung Panjedengan Yaudah Bikin Bikin dah Seminggu Satu Minggu Ngimpi Ketemu Lagi Sudah Selesai Rasulullah Coba Dibaca Saya ingin Dengar Dibaca Setelah Selesai Membaca Fatabas Rasulullah Rasulullah Mendengar Burdah Dibaca Tersenyum Hatinya Rido Badan Usap Fata Fahalan Seketika Waras Abu Syed Abu Syri Isu Melayu Maneh Tadinya Lumpu Satu Bulan Tadinya lumpuh Satu bulan Annal Hubba Munkat Mabaynamun Sajimin Min Huwa Muttarimi Law Lal Hawa Lam Turik Dam An Ala Tolali Wal Ariktali Zikbani Gak ada Yang apalah Yang apalah Ayo Saya ikut Yang apalah Enggak Yang apalah Ojo dibanding Apa ya Apa ya Ojo dibanding Banding Ayo Itu aja Itu aja Burdah Berjanji Deba Milik Kita Milik siapa Maka Kita Harus Merawatnya Merawatnya Di kenapa Di hafal Itu Kalau bukan NT yang Ngapal Kalau bukan Kita orang NU yang Ngapal Apa HTI Suruh Ngapal Wahabi Yang Suruh Ngapal Salafi Yang Suruh Ngapal JAT Yang Suruh Ngapal JAD Yang Suruh Ngapal Muhammadiyah Suruh Ngapal Kita Harus Apal Awas Kalau tahun depan Saya keisi lagi Harus Sudah pada Apal Semuanya Terima kasih Terima kasih.